Selamat Tahun Baru Apa sesungguhnya makna yang ada di dalamnya? Pasti selamat tahun baru adalah mengucapkan perpindahan tahun 2011 ke 2012 Perpindahan tahun dari tahun sebelumnya ke tahun sesudahnya Tak lebih tak kurang disanalah kegagalan kita mencermatinya Tahun baru selamat tahun baru seharusnya melintasi sekedar perjalanan waktu Tapi menjadi titik penting perenungan diri Sudahkah aku semakin baru di hidupku? Sehingga aku mengucapkan selamat tahun baru harusnya Dalam semangat yang benar dan tepat Sehingga selamat tahun baru menjadi nilai-nilai yang tinggi dalam kehidupan, kebersamaan Bukan sekedar pergantian dan perjalanan waktu Karena, jangan lupa, kita selalu punya bulan baru Mengapa tak menyebut selamat bulan baru? Kita punya minggu baru Mengapa tak menyebut minggu baru? Kita punya hari baru Jam baru, menut baru, detik baru Mengapa tak mengucapkan selamat atasnya? Tahun baru Oleh karena itu, seharusnya kita tidak terjebak pada lintas 365 hari baru menyebut baru Karena tiap hari proses baru terjadi dalam hidup kita patut diselamati Selamat tahun baru Dari waktu baru ke waktu yang baru Yang bernama detik, menit, jam, hari Minggu, bulan, hingga tahun Selamat tahun baru Maknai dengan makna yang tepat Supaya Anda tidak terjebak hanya sekedar pada ucapan yang tak mempunyai kekuatan Akhirnya, selamat tahun baru Dengan satu perspektif yang baru Mengerti arti tahun baru Bersama saya, Bikman Sirahid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!